Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Selanjutnya Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin meminta Pemkot dan Rumah Sakit Sultan Suryansyah segera melakukan pembenahan dan peningkatan mutu pelayanan dalam menghadapi akreditasi Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Matnur Ali meminta Pemerintah Kota dan Rumah Sakit Sultan Suryansyah Banjarmasin segera melakukan pembenahan dan peningkatan mutu pelayanan dalam menghadapi akreditasi Desember 2019 mendatang. Saat melakukan kunjungan kerja bersama anggota DPRD Banjarmasin lainnya Matnur mengatakan kondisi pelayanan di Rumah Sakit Sultan Suryansyah saat ini sudah memadai mulai dari ruang rawat, poli hingga alat kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya yang kurang cuma satu, belum ada lip bagi pasien, namun setelah dikoordinasikan dengan dinas POPR sempat hal itu akan segera dikawal dan segera terrealisasi. Politikus Partai Golokar ini juga mengingatkan persiapan dalam menghadapi akreditasi jangan hanya seremonial, artinya fasilitas pendukung dan pelayanan Rumah Sakit ini benar-benar harus sesuai dengan SOP, sehingga hasil akreditasi nantinya maksimal dan sesuai harapan. Ada mempunyai hak yang sudah bayar, berarti mereka juga harus bisa mempunyai hak untuk dipasilitasi, dibayar oleh BPJS, dibayar di Rumah Sakit. Sehingga sebelum akreditasi Rumah Sakit ini tidak bisa melayani untuk pesan BPJS. Maka oleh karena itu, sesegera mungkin bagi kita dari informasinya di bulan 10 Desember sudah akreditasi. Nah, kita minta akreditasi ini jangan hanya seremonial saja kepada kadis, persiapan-persiapannya itu yang bisa mendukung, bisa lolos atau berhasilnya akreditasi. Lalu dipersiapkan ketika sudah selesai akreditasi kembali kepada normal lagi. Saya rasa menurut kita meminta akreditasi itu yang dipersiapkan supaya menjadi permanen. Misalnya perseratannya apa segalanya, kemudian fasilitas-fasilitasnya. Dan yang menunjang dengan akreditasi itu menjadi simpat permanen. Ini adalah perubahan. Nanti jangan sampai begitu dapat akreditasi, begitu selesai akreditasi kembali kepada yang tidak sebenarnya. Kita ada minggu itu. Kita untuk melihat dari hasil penjauan ini, kita harus meningkatkan fasilitas itu. Fasilitas untuk kenyamanan pasien di rumah sakit ini, seperti lift, seperti toilet. Diakunya seperti pelayanan gigi di rumah sakit Sulutan Sri Ansa lebih maju dibandingkan dengan RSUD lainnya di kota ini. Pelayanan gigi di rumah sakit ini telah memiliki monitor pemantau. Pihaknya memastikan secara bertahan rumah sakit harus lebih baik agar warga banjar masin bisa berobat dengan pelayanan yang nyaman dan maksimal, tidak terkecuali bagi warga miskin.